Pak Jokoh, selanjutnya Pak Bin Zekaravi, silakan. Baik, selamat malam, Dr. Lukas Prakoso. Selamat malam, Pak Davi. Selamat malam, Pak. Bapak, dalam track record-nya, kami catat pernah menjabat sebagai asisten dari Hakim Agung Kamar Pajak, Kamar Tuan Khusus Pajak, Pak Widayatno Stastro Harjono. Pada saat atau di periode di mana beliau juga menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan sekaligus Ketua Tim Pembaruan Mahkamah Agung atau Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Berapa lama, Pak, Bapak menjabat itu lalu bisa dijelaskan sedikit peran Bapak di aspek teknis-judisial, membantu beliau dalam aspek teknis-judisial, memeriksa dan memutus perkara di kamar beliau, dan peran beliau dalam mendorong reformasi peradilan. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Satu hal yang saya sadari, ketika saya mengikuti beliau mulai tahun 2011 sampai 2014, banyak perubahan terjadi pada diri saya. Saya banyak belajar dari beliau. Pertama soal ketelitian. Yang kedua tentang manajemen. Yang ketiga tentang perkara pajak. Nah, tentang manajemen ini, dalam posisi beliau sebagai seorang koordinator tim pembaruan, kalau tidak salah beliau saat itu masih wakil koordinator, Bapak, karena ketua tim pembaruannya adalah Pak Profesor Paulus saat itu. Nah, beliau banyak memimpin rapat. Nah, mana kalau beliau memimpin rapat? Beliau selalu menyertakan saya, mengajak saya. Catat, kemudian jika seandainya ada masalah, komunikasikan. Itu perintah beliau. Berikutnya lagi, sebagai ketua muda saat itu, ketua kamar pembinaan, beliau selalu mendapat disposisi yang penting-penting sekali dari pimpinan mahkamah kum. Nah, di sinilah saya banyak tahu, banyak belajar tentang manajemen, kemudian juga tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pembinaan. Yang ketiga masalah aspek perkara. Perkara pajak mulai dari mul, dari nol. Kami tidak tahu sama sekali saya hakim peradilan umum. Tapi harus lama-lama, dalam satu hari, beliau mengajak baca berkas 30-40 berkas. Itu hari Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kegiatan beliau adalah yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Ada saat itu sudah sistem kamar, Pak. Sudah diterapkan sistem kamar. Apakah beliau juga kemudian menerima perkara-perkara di luar dari pajak? Sistem kamar Oktober berlaku, mulai berlaku 2011. Oktober itu. Sejak saat itu beliau tidak menerima perkara di luar pajak dan tun. Tun masih ada, kemudian umum kadang-kadang itu gabungan antara pimpinan makabung yang lainnya. Oke. Tadi Pak Joko sudah menanyakan pengetahuan Bapak ya, karena pengalaman sebagai hakim di peradilan umum tentang isu-isu pidana. Dan sepertinya Bapak juga punya eksposur pada perkara pajak ya, karena pernah ditugaskan bersama dengan Pak Widayatno. Sekarang karena Bapak mengikuti proses seleksi di kamar perdata, saya mau tanya beberapa hal terkait dengan isu perdata, Pak. Yang pertama saya mau tanya apakah Bapak setuju kalau dikatakan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke pengadilan itu secara universal dijadikan indikator kepercayaan publik kepada pengadilan. Kalau Bapak setuju, mohon jelaskan kenapa, Pak. Saya sepakat sekali, Bapak. Pertama, kenapa harus dijadikan indikator publik terhadap penilaian kinerja peradilan. Di perdata ini sengkitannya adalah privat. Posisi sama antara para pihak, kemudian juga yang dituntut di dalam perdata adalah hak. Pemenuhan hak, kemudian juga ada juga kewajiban yang diabeikan. Nah, manakala penyelesaian perkara perdata ini dalam ekspektasi atau dalam pemikiran para pencari keadilan ini bisa diselesaikan secara cepat, kemudian mereka mendapatkan hasilnya. Maka itulah yang akan menjadi patokan penilaian dari para pihak yang berpakara. Kira-kira demikian, Pak. Oke. Juga karena secara universal perkara perdata, gugatan ya, gugatan perdata itu disebut dengan voluntary cases, Pak. Jadi di mana pihak-pihak berperkara secara volunteer, secara sukarela menyerahkan masalah hukumnya kepada hakim untuk diintervensi, guna mendapatkan solusi lewat putusan. Kemudian, ya karena ini voluntary cases, maka perkara yang masuk itu banyak sekali, Pak. Saya lihat data laporan tahunan MA tahun 2022, itu di seluruh pengadilan di Indonesia, gugatan perdata yang masuk itu sampai 38 ribu. Nah, pertanyaannya ini di antara gugatan-gugatan ini apakah ada kecenderungan juga untuk ditemukan frivolous litigation atau litigasi yang coba-coba atau gugatan yang sebenarnya nggak punya dasar hukum tetapi ya diajukan saja. Dengan pengalaman Bapak, bagaimana pengamatan Bapak soal ini? Statement Bapak tentang itu benar, ada, saya sepakat. Di antara 38 ribu ini, sepersekian persennya pasti ada gugatan coba-cobanya. Saya pernah mengalami sendiri, Bapak, ketika saya bertugas di pengadilan negeri Sleman. Penyewa antara penyewa dengan pemilik sewa rumah dengan yang menyewa. Sudah habis masa sewanya. Pemilik rumah tidak bergendak untuk menyewakan kembali. Tidak mau sama sekali menyewakan. Tetapi yang nggak menyewa ini maunya memperpanjang. Tidak mau. Mintalah dia kepada seorang ahli hukum untuk mengajukan gugatan. Ketika saya membaca perkara itu, saya katakan ini apa tidak sia-sia? Apa tidak ingat dengan pasal 1320? Satu, syarat pertama adalah kata sepakat. Bagaimana mungkin seorang kalau tidak sepakat dipaksa. Menggugat supaya mau menyewakan. Dan itulah petitum dari yang akan menyewa tadi. Tidak melanjutkan sewanya tadi. Memperpanjang. Kira-kira demikian, Bapak. Oke, dan seperti itu banyak, Pak, ya. Bapak temukan, ya. Dengan berbagai contohnya, dengan berbagai jenis kasusnya. Ketika saya di tugas di DIA, ada semacam itu. Juga ketika saya di balik Bapak. Terima kasih, Pak. Terus, solusinya apa, Pak? Karena apalagi kalau kita sudah bicara, itu tadi 38 ribu perkara gugatan perdata yang masuk ke pengadilan tingkat pertama. Setiap tahun, di antara gugatan tersebut, itu ada kasasi dan PK itu sekitar 8 ribu, kalau nggak salah, Pak, ya. Yang masuk ke Mahkamah Agung. Nah, ini terus gimana, Pak, untuk menghindarkan frivolous litigation tersebut? Mengingat, ya, Pak. Pasal 45 A, ayat 2, Undang-Undang 5 2004 tentang Mahkamah Agung, itu tidak mengatur sama sekali soal pembatasan perkara untuk perdata. Yang diatur hanya pidana, khususnya peradilan, kemudian PT UN. Gimana pendapat, Pak, Pak? Baik, Bapak. Pertama, terus terang pengadilan tidak bisa menolak kalau ada gugatan demikian. Kita tahu bahwa tidak frivolous litigation, gugatan, coba-coba. Kita tidak bisa mencoba. Tidak bisa menolak, artinya. Mau, tidak mau, willy-nilly itu harus diputuskan. Berikutnya yang kedua, memang kita akui bahwa tidak ada upaya pencegahan, tidak ada hal yang bisa mengerem laju permintaan kasasi kesana yang ada pasal 45 A. Pasal 45 A menyebutkan bahwa yang tidak bisa dihasilkan kasasi adalah prapradilan. Kemudian yang kedua, perkara-perkara pidana yang diancap dengan pidana kurang dari satu tahun. Yang ketiga adalah putusan pengadilan tata usaha negara yang lingkup dari kewenangan, dari putusan itu hanya lokal. Itu yang tidak bisa. Itu artinya adalah bahwa hanya syarat formal. Tapi di samping itu seandainya tidak termasuk dalam kategori itu, maka ada pintu lainnya lagi adalah tidak memiliki syarat formal. Syarat formal untuk kasasi pertama adalah tenggang waktu pengajuan kasasi. Yang kedua adalah pengajuan memori kasasi. Dua hal ini, terlambat mengajukan memori kasasi atau tidak mengajukan memori kasasi, maka secara formal tidak diterima. Ketua pengadilan akan mengatakan dengan melalui penetapannya, tidak dapat diterima, berkas tidak dikirim. Itu salah satu, tapi baru sebatas pada aturan formalnya. Dan itu sudah dilakukan. Hanya secara subsansi dinyatakan, tidak bisa perkara berdata kasasi di makam akung. Hanya satu yang tidak bisa, KS saja. Terima kasih. Oke, kalau menurut Bapak mungkin tidak diatur. Waktu habis, Mas. Oke. Ya, sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Pak Lukas. Saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Biza-Grabi. Selanjutnya, Prof. Silakan. Terima kasih, pimpinan. Saudara calon, Dr. Lukas. Siap, Prof. Siap, Prof. Jadi, kalau kita perhatikan ya, diskusi katakanlah beberapa hari ini, memang yang namanya kepercayaan masyarakat terhadap satu institusi itu sangat penting. Jadi, bukan percuma, tapi apapun yang kita kerjakan, kalau tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, sulit. Karena itu memang tujuan kita bernegara. Termasuk lembaga peradilan. Di samping pengalaman-pengalaman kita di luar negeri, paling tidak Pak Mengkopul Hukam itu ada dua publikasinya dalam seminggu ini. Satu, terkait pengalaman beliau ke Jepang baru-baru ini. Itu juga terkait dengan, apa namanya, hakim di Jepang. Kemudian, beliau di medsosnya terkait dengan karikatur itu ya. Karikatur yang minta keadilan. Ini kan sangat prinsip. Sehingga kadang-kadang apa yang terjadi di negara kita ini, di negara maju terutama Barat, mereka terpikir pun tidak. Jangan kan berbuat gitu ya. Jadi kita kadang-kadang pengalaman yang saya alami, yang saya ketahui, mendapatkan salinan putusan pengadilan saja kadang-kadang dengan berbagai ceritanya. Termasuk putusan makam anggung. Bagaimana mau mendapat kepercayaan masyarakat? Karena pelayanan publik itu erat kainnya dengan kepercayaan publik. Kan begitu? Nah, kita sudah diskusikan berapa hari. Kalau bicara upaya, saya katakan pimpinan makam agung di semua perude. Saya yakin tidak ada pimpinan makam agung yang tidak berusaha mengatasi berbagai masalah itu. Kemudian, sesma dan timnya, walaupun enggak tentu dibimbing oleh hakim agung, berhasil untuk memberikan PP terkait dengan tunjangan perkara. Yang cukup signifikan. Untuk per perkara itu. Itu ada PP nomor berapa itu. Ini semua luar biasa yang dilakukan itu. Kemudian tukin. Tukin di jajaran makam agung itu salah satu yang tertinggi. Mungkin sama dengan kebenaran keuangan. Jadi sebenarnya apa lagi yang mau dilakukan? Tadi dialog dengan Pak Agung misalnya, dari Pak Dr. Lukas Prokoso, menawarkan budaya malu. Beliau mengutip pendapat Pak Solidin Wahid. Malu kebaik diri sendiri, malu kepada orang lain. Tapi ada yang menarik, yang disampaikan oleh Pak Jakob. Saya Tapi ya, kalau saya teringat. Kendala serius bangsa Indonesia ini katanya apa? Orang Indonesia ini kepada Tuhan saja dia takut. Sepertinya beliau keras. Mungkin maksudnya, tidak banyak negara seperti kita ini, yang kalau menerima jabatan itu disumpah. Dengan kitab sucinya. Itulah mungkin kenapa Pak Saya Tapi menyatakan orang Indonesia itu sama Tuhan saja tidak takut. Tadi, saudara menawarkan, sering-sering didengar ya. Kita dengar azan, ini dengar. Diputar. bahwa enggak boleh melakukan ini, enggak boleh melakukan itu. Supaya kita dengar terus itu. Ide seperti itu ya kan. Walaupun saya ragu juga. Apa dengar itu. Jangan-jangan ada yang matiin itu nanti ya. Jin, Bapak, bukan azan, tapi himbawan pengumuman. Himbawan, pengumuman ditulis. Dan lagi pengawasan melekat. Ya kan? Kira-kira ada enggak yang menurut Pak Lukas yang bisa efektif kita? Apakah misalnya IT yang mempersempit ruang gerak itu? Silahkan komentar. Yang ngenteng-ngenteng aja kita udah malam. Baik. Terima kasih Prof. Saya juga ngiputi beberapa hari ini pertanyaan Prof kepada para calon. Kaitannya dengan yang Prof tanyakan tadi. Bagaimana membatasi itu? Mungkin salah satu caranya adalah dengan IT. Menurut Prof juga. Benar juga. Dan itu sudah dilaksanakan Prof salah satunya. Di pengadilan pun demikian. Ada beberapa pengadilan yang membatasi ketika seorang enggak bertemu atau minta layanan pengadilan tidak bisa langsung bertemu dengan petugas layanan kita di Minja BTSB. Tapi melalui satu ruangan khusus. Dan di Mahkamah Agung rupanya sekarang ini udah mengadop dari pengadilan tinggi Bandung. Yang tadinya sebelumnya itu ada di pengadilan tinggi Surabaya. Di beberapa PN sebenarnya juga ada juga Prof. Yaitu mengurangi pertemuan antara pengguna layanan, peminta layanan kepada pengguna langsung dengan petugas kita di pengadilan. Salah satu caranya itu. Kemudian berikutnya kalau Prof meragukan tentang public announcement itu Prof. Saya sudah mengalami sendiri Prof. Di beberapa pengadilan ketika saya bertugas. Itu selalu kita putarkan dua jam sekali Prof. Imbuan itu. Untuk tidak menerima sesuatu dari seseorang dan seterusnya. Rasa malu mulai tumbuh. Memang kalau kita berpikir jangka pendek itu tidak. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tapi ada hal-hal yang secara sistematis mulai kita lakukan. Dan itu salah satu hal seperti yang Prof katakan tadi. Minta salinan putusan. Susah itu Prof. 2016 pertama kali APM digulirkan. Kemudian diikuti oleh seluruh jajaran peradilan yang lainnya. Makin lama makin buruk ulang Prof. Kalau itu ada harus kita akui ada. Tapi itu uknum. Tapi sistem tetap dibangun. Di Jakarta Pusat ketika saya di sana. Jakarta Pusat mendapatkan SMAP. Sistem manajemen anti penyuapan. Langsung dari Mutu Agung. Itu konsultan yang menangani ISO. ISO SMAP itu Prof. Kira-kira demikian. Tapi ada beberapa tahapan memang perlu untuk dibangun. Dibangun mulai dari jangka pendek, jangan menengah, jangka panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tawaran untuk menggunakan public announcement tadi. Itu sudah dilakukan. Dan itu nanti hasilnya adalah agak sedang Prof. Dalam jangka sedang mungkin mulailah. Tiba-tiba kita mulai malu. Malu, malu, malu. Sudah malu seperti yang dicampaikan oleh Prof tadi. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan saja ya. Saya yakin Prof. Baik. Tapi saya tunjukkan salah satu bukti nyata di birokrasi kita. Kalau soal putusan Mahkamah Agung, belum sebulan orang lapor ke saya, urusan putusan Mahkamah Agung itu sudah ponis, nggak ada pendapat. Sampai hari ini. Mental lagi ya. IT. Ini pengalaman saya lagi ya. Misalnya seorang kepala daerah. Saya sebut saja lah waktu itu kota Bandung. Kali kotanya pamerkan di ruang ruang komandu. Ini bang, betul bang. Bahwa katanya daun jatuh pun saya bisa monitor di kota ini. ditunjukkanlah ruang monitor itu. Padahal dia nggak tahu saya punya data. Contoh nih, berapa uang masuk untuk revenue gitu atau apa maksudnya? Pajak daerah ya. Bertulis semua. Tapi kita punya data. yang berurusan itu yang dibaca oleh wali kota itu yang dilaporkan. Nambah sekian, nambah sekian. Kita dapat data apa? Urusannya itu offline. izin properti. Ya kan? Yang mesti dibayar ke negara misalnya 100 juta. Dia bilang bisa nggak 100 juta nih. 50 juta aja. 50 juta yang diketiknya di komputer 25 juta. gitu loh. Yang dimonitorin Pak wali kota 25 juta. Tapi kannya secara kebetulan tiga minggu setelah papar dari saya itu oh tete pak. Kepala dinasnya kebetulan aja mungkin. Jadi teknologi pun saya melihat masih bisa dihakalin. Oleh karena itu mungkin relevan yang Pak Lukasa dikatakan kalau berhasil memunculkan rasa malu itu dengan prosesnya. Ya kan gitu. Walaupun ya satu-satunya untuk menghibur diri kita nggak boleh pesimis. Harus optimis. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang Bapak punya dan ada jalan yang mungkin siapa tahu bisa lanjut nanti bisa berkontribusi dalam hal yang sesungguhnya. Mudah-mudahan itu dan kita lihat nanti kalau Bapak masuk ke sana berhasil nggak berkontribusi itu. Kita monitor juga gitu. Karena kadang-kadang kalau ada apa-apa dengan hakim agung ya kaya juga disalahin orang. Kenapa ngeloloskan itu misalnya. Kira-kira seperti itu ya harapan kita seperti itu ya Pak Lukas ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Karena waktunya habis saya kembalikan kepada Pak Lukas ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lanjutkan kepada Pak Dr. Dr. Andres M. Taufik HZMHI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Lukas Prakoso. Siap Pak. Saya mengucapkan selamat. Bapak sampai ke titik ini sudah merupakan sebuah prestasi Pak. karena di awal seleksi lu kan banyak yang ikut puluhan gitu. Mungkin lebih seratus maka. Tapi sekarang tinggal belasan gitu ya. Ya mudah-mudahan kami doakan Bapak melaju sampai akhir. Di DPR pun nanti sukses gitu. Baik Bapak, yang pertama saya tanyakan motivasi dan latar belakang Bapak untuk ikut seleksi ini. Motivasi itu sifatnya dari dalam diri sendiri sementara latar belakang lebih banyak faktor-faktor luar gitu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ijin saya menjawab Bapak tentang motivasi yang berasal dari dari saya sendiri. ketika tahun ketika saya bertugas di pengadilan negeri Kelungkung tahun 2001 kalau tidak salah saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang. Selamat ulang tahun Ibu. Dia menjawab demikian. terima kasih adikku calon Hakim Agung itu disampaikan tahun 2001. Sejak saat itu saya punya pikiran suatu saat saya harus di sana. Ini cita-cita Bapak. Apalagi saya berkarir langsung di lapangan bagi Hakim. Hakim mau tidak mau karir tertingginya kalau menurut beberapa pimpinan makam Agung adalah di pengadilan tinggi. PT. KPT. Tapi lain lagi kalau menjadi Hakim Agung itulah di atasnya lagi. Itu karir puncak karir tertinggi dari seorang Hakim adalah Hakim Agung. Nah itulah motivasi saya saya ingin menyelesaikan impian saya tahun 2001 ini untuk menjadi Hakim Agung. Kemudian saya memberi kontribusi. Jadi bukan sekedar keinginan tapi saya ingin memberi kontribusi dan warna. Terlebih lagi pada tahun 2011 sampai 2014 saya sempat menjadi asisten di kamar pembinaan. Saya tahu banyak tahu sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis perkara di mahkamah Agung. Kira-kira demikian Bapak. Oke. Tadi Bapak bilang sejak 2001 sewaktu di apa diucapkan oleh seorang Hakim juga ya? SMA bukan. Beliau tugasnya di Lipbang Makam Agung ketika itu saya hanya tahu bahwa hari ini tanggal 26 Desember yang bersangkutan ulang tahun. Karena saya sering dilibatkan dalam kegiatan Lipbang waktu itu saya kemudian mengucapkan selamat ulang tahun pada pagi harinya tanggal 26 Desember. Itulah yang bersangkutan menyatakan adikku calon Hakim Agung beliau. Ya. Kita sebagai orang Islam kan menganggap itu sebagai doa ya. Betul. dan Bapak langkah-langkah apa Bapak yang lakukan untuk katakanlah Bapak terinspirasi sehingga berniat dan mencita-cita akan apa langkah-langkah yang Bapak lakukan sepanjang jalan karir Bapak. Terima kasih Bapak. Salah satu hal yang memotiviasi saya adalah ketika saya pertama kali tugaskan di kabupaten hanya empat kata empat huruf yaitu ND. Di ND itulah ketika pertama kali saya saya menyatakan ini kok kota begitu sepinya tapi kalau tidak dimanfaatkan maka saya tidak punya apa-apa. Disitulah saya keluar masuk perpustakaan. Saya persiapkan saya sudah mantep-mantep darah saya adalah darah Hakim. begitu dalam hati saya sombong begitu mungkin Bapak ya tapi saya sudah siap apapun yang terjadi saya akan menjadi Hakim yang baik. Saya mulai menekuni itu sampai di Kelungkung pun demikian. Terus saya sampai tahun 2007 saya mengambil studi lanjutan di UNMER Malang ketika saya tugas di pengadilan negeri Pakistan maaf Pacitan nah disitu di Pacitan saya disitu saya mengestudi disitu S2-nya saya tidak pas kemudian saya mulai berusaha untuk menulis mulai menulis itu adalah ketika saya tugas DND ada koran dua mingguan namanya Dian Bapak saya berusaha menulis menulis berapa honor yang saya terima saat itu adalah 15 ribu saya ambil 5 ribunya 10 ribunya saya kasihkan sama yang tapi betapa bahagianya saya ketika tulisan saya dimodal seterusnya dan itu rupanya mendorong saya untuk semakin hari semakin saya suka menulis memang tidak sebanyak dari para akademisi tulisan saya tapi paling tidak saya tahu menulis nah ini akan saya jadikan modal untuk ke depannya akhirnya tulisan-tulisan saya ini berhasil menjadi syarat untuk masuk untuk daftar di program dokter di Brawijaya persyaratannya adalah ada publikasi tulisan saya yang saya sendiri tidak pernah tahu bahwa syaratnya adalah 5 publikasi tulisan tulisan yang sudah di publikasi kira-kira demikian Bapak akhirnya terus-terusan saya ikuti saya mendalami semuanya saya penghobi ngumpulin buku Bapak meskipun belum sempat saya baca tapi saya beli dulu kan harganya enggak mahal Bapak terima kasih Bapak dari cerita Bapak tadi proses yang Bapak lakukan tentunya kalau kita rangkum dalam visi misi bagaimana Bapak menggambarkannya tingkatkan kualitas Bapak inilah misi saya jadi kualitas saya saya tingkatkan terus-menerus prinsip saya adalah saya yang menggerakkan roda bukan orang lain saya gerakkan supaya saya pernah di bawah suatu saat saya pun saya akan berputar untuk yang di atas ini ini meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan itulah salah satunya Bapak ini saya Bapak terima kasih Bapak baik Bapak ya sekarang Bapak kan bertugas di Makam Agung sebagai Direktur Bingganis siap Bapak ya bagaimana Bapak melihat potret Makam Agung sebagai orang dalam gitu apakah beda dengan kami orang luar gimana Pak kalau saya mengatakan sama tentu tentu saya akan dikatakan tidak benar ya potret kami di dalam kami memandang banyak hal dari sisi karena kami di dalam pun kami akan melihat dari sisi dimana kami berdiri dimana kami berkedudukan itulah yang kami lihat sementara ketika kami di luar maka posisi kami adalah saya akan melihat kekurangannya di dalam kami akan melihat ini loh yang sudah kami lakukan kalau kami di luar kami akan melihat oh ini kurangnya saya pernah di luar Bapak saya di satker nah ketika di satker itulah maka saya akan mengadakan ini pola promosi kenapa demikian tapi ketika saya di dalam saya menyadari sepenuhnya manajemen tata kelola SDM tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya di luar sistem ada aturan ada itu kira-kira Bapak pandangan saya oke itu mungkin dari sisi aspek Bapak di Direkturat Jenderal nah sekarang secara keseluruhan kita melihat makam agung dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu banyak kasus yang mencoreng nama baik makam agung gitu ya walaupun itu hanya dilakukan oleh segelinder orang tapi istilah lamanya mengatakan nilai si titik merusak susu sebelang nah seandainya Bapak ditakdirkan oleh Tuhan sebab menjadi hakim agung kira-kira penekatan apa yang ingin Bapak lakukan terima kasih Bapak untuk pertanyaannya saya kembali kepada visi-misi makam agung meningkatkan kualitas salah satunya meningkatkan kualitas manakala kami seadanya diizinkan berada di makam agung yang bisa melalui berbagai cara Bapak tadi yang mulia Pak Agung sudah mengatakan mengenai sistem kamar sistem kamar itu kan tujuannya bagus sekali menjaga konsistensi putusan meningkatkan profesionalitas kemudian satu lagi adalah mempercepat penyelesaian perkara konsisten di putusan di dalam makam agung pleno ketika atau ketika persidangan izin Bapak saya pernah sering mengikuti persidangan di makam agung ketika saya asisten satu kekurangannya adalah menurut saya tidak ada catatan mengenai perdebatan antara sesama hakim agung nah disitu apabila kita rangkum semua kita jadikan satu maka kita akan bisa melihat kebelakangnya ini norma ini yang lahir dari ini alasannya apa dan seterusnya nah ini akan membawa kebaikan-kebaikan tersendiri bagi terciptanya satu kesatuan hukum bapak eh cukup terima kasih pak selanjutnya kepada dokter Siti Nuzana silahkan bu terima kasih pak ketua selamat malam pak lukas sudah capek ya saya sedikit aja tanyanya pak lukas ini kan pengalamannya sudah paling lengkap diantara para calon mulai ditempatkan pertama kali itu tahun 96 hakim pertama itu di kota yang hanya empat huruf tadi indik lungkung pacitan klaten kemudian asisten dan pindah di tempat-tempat yang perkaranya banyak dan penuh dengan tantangan pimpinan juga berkali-kali yang terakhir sekarang ini menjadi direktur bin ganis yang junior saya ini siap ibu tadi di awal pertanyaan pak bakir kemudian juga jawaban pak lukas diibaratkan bahwa pak lukas ini akan memasuki apa ya tempat yang abu-abu sekarang ini mahkamah agung ini kan lagi krisis kepercayaan ada tadi calon yang duluan tadi mengistilahkan bagaimana cara merebut kembali kepercayaan publik dengan pak lukas yang sudah banyak pengalaman di luar di dalam kemudian sekarang juga menduduki jabatan struktural yang sangat strategis sehingga tentunya nanti kalau insyaallah dikabulkan oleh Allah menjadi hakim agung itu sudah punya peta bagaimana yang wajah abu-abu ini dijadikan putih supaya kepercayaan publik ini kembali pak lukas ini kan daftar di kamar perdata yang godaan integritasnya itu banyak kemarin juga salah satu hakim yang sekarang nginep di KPK juga di kamar perdata dengan sudah punya peta sudah punya pengalaman menjadi asisten di sana tentunya kan pak lukas sudah punya gambaran apa yang nanti konkretnya yang akan dilaksanakan karena di sana itu kan tentunya kan tidak hanya dari faktor hakim akung tetapi seperti sudah tersistem disitu ada panitra penggantinya ada pegawai biasa dan biasanya panitra pengganti itu kalau hakim akungnya berkenan sampai luama banget enggak dipindah karena mau dipindah enggak boleh hakim akungnya di bin ganis ini kan takut ya kan bagaimana nanti mau merubah itu yang abu-abu mau jadi putih itu action-nya pak lukas konkretnya monggo silahkan terima terima kasih ibu untuk pertanyaannya benar sekali ibu saya unitnya ibu ibu setiap hari ngawasi saya juga ibu karena fotonya ibu selalu memototi saya jadi saya takut berbuat salah ketika di dalam ruangan itu ibu bagaimana langkah konkretnya seandainya saya diizinkan insyaallah menjadi seorang hakim akung demikian itu pertanyaan dari ibu ibu pertama kali saya tiga setengah tahun di mahkam akung saya memahami dengan benar sisi-sisi kekurangan dari sistem yang ada di sana beberapa waktu yang lalu kami juga sempat pinjang-pinjang dengan kawan-kawan dari tim pembaruan yang bagaimana memisahkan antara antara pengganti dengan sang hakim akung nah ibu ibu saya tidak mengatakan bahwa atau begini saya akan menyelesaikan semua pekerjaan saya itu sendiri kecuali untuk urusan pengetikan itulah yang akan saya lakukan pendapat saya adalah yang saya tulis sendiri yang saya simpan sendiri saya tidak akan membuka akses atau potensi kemungkinan terjadinya penyimpangan kalau seandainya bukan saya tidak percaya dengan orang-orang di sekitar saya tidak tapi adalah ini kan sudah potensi kami khawatir jangan sampai hal-hal yang sudah kami pikirkan sudah kami tuangkan dalam suatu ab itu kemudian bocor satu yang kedua membatasi kunjungan batasi tamu kira-kira demikian ibu yang bisa saya sampaikan dan yang ketiga barangkali ibu warna itu tetap perlu ibu konsistensi kembali saya akan tetap seperti saya semula ini yang dari dalam diri saya sendiri ibu saya adalah lukas yang masih seperti yang dulu tidak berubah manakala saya menulis kejabatan saya direktur sekarang bukan berarti kalau saya sudah direktur kemudian saya berubah saya tidak say hello dengan yang lain saya tidak kenal tidak ibu saya adalah saya itu terima kasih baik nyambung membatasi tamu sebetulnya hakim-hakim agung sekarang ini kan juga membatasi utamanya dengan para pihak dengan pengacara tetapi ada atau kadang-kadang ini yang berhubungan dengan para pihak ini pegawai administrasi yang membantu hakim-hakim dan juga mungkin panitra pengganti yang tidak lain adalah hakim yang menjadi asisten bagaimana tanggapan Pak Lukas Monggo baik ibu kemungkinan itu memang benar dan itu sudah terbukti dengan redanya peristiwa sekarang ini sekarang langkah yang dilakukan oleh mahkam agung ini kan masih dikerjakan pertama tentang persidangan terbuka langsung langsung diumumkan persidangan ini lagi digarap di mahkam kemudian mencari orang yang bisa dipercaya untuk jadi di lingkungan kami sendiri ini proses panjang untuk mencari seseorang sama seperti ketika Pak Widayatno mencari seseorang menjadi asistennya akhirnya nemulah saya itulah beliau saya pun akan melakukan pola yang sama saya akan mencari orang yang bisa seirama dengan saya tidak-kira demikian ibu tidak ada waktu Pak ketua kembali lagi terkait dengan asisten dua menit sedikit asisten kadang-kadang kan integritas itu tidak tetap kadang-kadang berubah saya gak mau sebut namanya tapi ada asisten yang sekarang nginep di KPK itu sebetulnya kan orangnya awalnya itu baik dia baik dan juga mau belajar pinter tetapi mungkin saking terlalu lamanya terlalu lama saya begitu denger di KPK loh ternyata ini sudah sekian lama masih jadi asisten jadi apakah Pak Lukas punya setuju setuju dengan konsep bahwa asisten itu juga tidak boleh terlalu lama supaya tidak kepinteran dalam tanda kutip silahkan monggo ibu saya setuju sekali dengan statement ibu jangan terlalu lama barangkali perlu saya sampaikan disini bahwa sudah ada aturan yang menyatakan bahwa seorang asisten itu paling lama 4 tahun ibu tapi seperti yang disampaikan oleh ibu di awal tadi karena sang usernya merasa cocok makanya dari badilum sendiri tidak berani untuk mengeluarkan karena pernah suatu saat mengeluarkan tanpa sepengetahuan sang usernya ibu kalau tidak salah mungkin nah satu tidak terlalu lama saya juga teringat pesan dari Pak KPT Jakarta mantan Kabawas ketika itu beliau kamu jangan terlalu lama di makam agung Pak Ansarul kemudian yang memesan saya berikutnya adalah siap almarhum Pak Cicut kamu jangan terlalu lama di makam agung nanti terkontaminasi saya tidak tahu apa artinya beliau itu tapi saya pegang apa yang disampaikan oleh kedua beliau itu bahwa saya tidak akan lama-lama untuk menjadi asisten saya ingin menjadi diri saya sendiri saya adalah hakim saya turun saya khawatir saya kehilangan kemampuan untuk untuk memeriksa suatu yang harus saya hadapi sendiri di meja persidangan kira-kira demikian Ibu baik terima kasih Pak Lukas saya kembalikan ke Pak Ketua ya Mata Nuan Bu Sudahkan Bu Sukma baik terima kasih Pak Ketua baik Pak Dr. Lukas Prakoso ya dari semua yang menjawab pertanyaan baru ini saya mendengar resep-resep yang tidak yang berbeda lihat tadi ya ada membangun budaya malu begitu ya ini kan resep-resep yang tanpa membangun sistem begitu saja bisa dilakukan dan yang barusan Bapak sebutkan akan mengerjakan semua pekerjaan sendiri menyimpan sendiri dan sebagainya jadi ini menarik sekali apa yang Bapak sampaikan saya ingin mengatakan dengar dulu Pak apakah usulan Bapak ini yang menurut saya ya kembali lagi beda dan saya mengapresiasi Pak ya apakah berdasarkan pengalaman apa yang Bapak alami terutama ketika di bertugas di pengadilan Bapak sebutnya di Sarker intinya adalah apakah Bapak pernah menghadapi suatu situasi di mana ada sesama Hakim atau Panitera dan sebagainya yang melakukan sesuatu yang tercelah dan kemudian apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi itu silahkan Pak baik Ibu terima kasih untuk pertanyaannya izin saya menjawab Ibu usulan-usulan saya tadi memang sudah saya alami sendiri Ibu public announcement itu perlu yang kedua yang kedua adalah masalah pengalaman benar sekali pengalaman-pengalaman semacam itu saya saya mendapatkan satu pengalaman dimana kita harus melakukan hal yang demikian itu satu keharusan pertama ketika saya bertugas di pengadilan negeri Jakarta Pusat Jakarta Pusat di daulat untuk mendapatkan kepercayaan sebagai pilot project untuk pembangunan sistem manajemen anti penyuapan langsung dari konsultannya yang memimpin kami Ibu disitu tamu yang datang ke Jakarta Pusat dalam satu hari bisa ratusan 350 lebih per hari tiap hari public announcement ini apalagi kalau diputar di PTSP dengan jumlah orang yang demikian banyaknya maka akan langsung terkena petugas kita yang di PTSP tidak akan berani meminta ketika diputarkan terus-menerus macam ini karena usernya sudah mengadakan sudah mendengar itu tadi ada punggungan pengalaman pengalaman semacam-semacam ini kemudian ketika membangun bentuk pengawasan mencegah meningkatan upaya kualitas integritas ini yang saya pergunakan Ibu terima kasih Ibu jadi rupanya yang Bapak maksud dengan public announcement itu adalah ini ya peringatan-peringatan yang disiarkan setiap berapa jam gitu ya saya mengira budaya malu yang Bapak usulkan itu terkait dengan seperti ketika Mahkamah Agung melakukan program pengikisan perkara dimana setiap tim gitu ya di Mahkamah Agung itu kalau sekarang kamar gitu ya atau majlis itu kemudian diumumkan tim mana yang berhasil mencapai target dalam penyelesaian perkara dan tim mana yang lambat begitu nah apakah bukan ke arah sana rupanya tadi yang Bapak maksudkan dengan menimbulkan budaya malu ya yang saya sampaikan tadi salah satunya Ibu kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah kami lakukan pada setiap kali rapat bulanan yang pimpinan pegang di pengadilan adalah daftar perkara yang belum terselesaikan ya mohon maaf saya ini kan jadi tadi saya menggunakan soal announcement dalam penanganan perkara itu sebagai ilustrasi Pak tapi karena kita lagi membicarakan mengenai integritas apakah dimaksudkan untuk kemudian memberitahukan bahwa jika ada laporan yang selama ini sifatnya tertutup gitu ya kan biasa ada laporan kepimpinan ya bagi pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan yang tercelah gitu tapi ini justru diucapkan mungkin tidak perlu mengucapkan nama orangnya tetapi kira-kira orang tahu bahwa ada di antara semua aparatur itu yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan tidakkah rasanya Bapak tadi menyampaikan mengenai membangun budaya malu ya mungkin saya keliru menerjemahkan ijin Ibu saya ke arah sana Ibu jadi output dari yang sudah kita lakukan ini adalah ke arah sana bahkan pada pembangunan pembangunan APM APM agresi penjaminan mutu ada satu apa ya namanya agent of change itu agen perubahan itu membuat kami suruh untuk membuat proyek proyek yang kami tawarkan bagaimana membuat mempengaruhi orang lain menjadi malu karena kami juga melihat contoh dari institusi lain malu untuk bekerja atau tidak disiplin tapi set efeknya dan itu langsung di tempat ada satu pengadilan negeri langsung mendudukkan orang yang datang terlambat di depan PTSP itu adalah satu bentuk satu bentuk untuk mempermalukan orang sekaligus mendidik orang sehingga nantinya akan punya budaya malu untuk tidak mengulang kembali apakah itu efektif Pak tadi untuk diterapkan dalam datang terlambat itu efektif ininya hasilnya ini bersatker bu ini satu tergantung dari inovasi dari masing-masing satker ada satker saya katakan ada satker yang demikian memang kalau dikatakan efektif 100% tidak tapi paling tidak paling tidak ini ada membuat yang lain itu menjadi tidak mau terlambat kenapakah Bapak juga bermaksud untuk menerapkan pola yang kurang lebih sama dalam hal integritas tadi bahwa orang yang diinfokan saja oleh pimpinan diduga melakukan tindakan tercela juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu walaupun mungkin dengan lebih tertutup tetapi jelas ada sesuatu yang menjadikan orang aware bahwa ada sesuatu yang beda betul Ibu terima kasih Ibu tentu kami juga tidak akan melakukannya secara terbuka terang-terangan penbar begitu tapi kami akan melakukan secara tertutup tapi ada orang-orang yang memang punya kompetensi yang berkompetensi untuk ikut duduk di situ beberapa peristiwa beberapa kejadian sudah kami lakukan sehingga orangnya juga malu terima kasih Ibu apabila itu diterapkan Pak ini terkait dengan KEPPH ada prinsip diantara 10 prinsip itu adalah hakim harus terjaga menjaga dan akhirnya jadi terjaga harga dirinya itu ya prinsip berapa Bapak ingat tidak yang tiga Ibu Arief bijaksana Ibu Harga diri Betul Ibu Apakah pola yang tadi ditawarkan itu akan mengganggu penerapan prinsip menjaga harga diri hakim Pak Ibu sepanjang pola yang kita terapkan yang tidak diterapkan ini tidak dilakukan secara terbuka tentu saja tidak akan mengganggu prinsip tidak akan mengganggu harga diri seseorang dan juga tidak akan mengganggu harga dirinya baik tadi sudah Bapak sampaikan mengenai tadi mengembangkan budaya malu kemudian akan mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan penanganan perkara sendiri gitu ya apakah ada hal lain yang yang bisa langsung dilakukan oleh masing-masing individu tapi bisa langsung mencerminkan upaya real setiap individu di pengadilan menjaga integritasnya ada lagi atau tidak Pak ada Ibu selain lakukan khususnya mengenai hal-hal yang berkautan dengan pekerjaan kita langsung disini sebagai ada juga yaitu tetap mempertahankan pola pola lama ini harus tetap dipertahankan jangan sampai berubah tapi kalau ada keraguan tentang bagaimana mempertahankan pola itu memang biasa tetapi yakinlah bahwa dari mana dia berasal maka dia tidak akan berubah selamanya kecuali kalau ada pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya itu Ibu barangkali bisa terima kasih bisa lebih dijelaskan Pak maksudnya apa maksud saya tadi Ibu mengatakan bahwa saya satu saya lakukan sendiri yang lebih konkretnya adalah hal-hal berkaitan dengan fungsi saya sebagai seorang hakimanku kalau umabannya mengadili maka itu akan saya keep sendiri saya pikirkan sendiri saya pertimbangan sendiri dan seterusnya satu yang kedua saya akan seperti pola lama saya adalah saya saya tidak berubah itu akan berpengaruh terhadap lingkungan saya terima kasih Bu baik terima kasih Pak Lukas cukup Pak terima kasih Bu Saudara calon Dr. Lukas Pakoso SM siap saya ingin tanya saudara tadi menjadi asisten ya siap berdata juga di tun tun kamar tun kamar tun tapi Anda akan berkasus berdata berdata ya saya masuk pertama sana sebelum ada sistem pengamaran jadi Pak tuaka saya kebetulan di tim K mengadili semua perkara waktu itu belum ada pengamaran saya peringkat saja karena ini Anda mendaftar berdata saya coba diskusi dengan Anda mengenai pesan-pesan berdata kasus yang banyak di EMA berdata itu sengketa apa PMH PMH antar perorangan atau antar badan hukum atau antar amir rata-rata sama yang badan hukum ada kemudian perorangan juga ada kalau kalau di jumlah perbandingannya WP dengan PMH juga ada sekarang yang Anda fahami tentang apa itu perbuatan melawan hukum 1365 ini di kawah berdata dulu artinya luas kemudian sejak Linda Bum sama Kohen 2019 agak jelas perbuatan melawan hukum ini adalah satu perbuatan di perbuat atau tidak perbuat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan ada hubungan kausalitas di situ ada pelanggaran hak subjektif orang lain melalakan kewajibannya kemudian pertentangan kepatutan maupun kesusilaan ada empat kriteria tentang PMH ini yang sudah dirangkup dalam putusan hukum tahun 1919 oke konsep tanggung jawab berdata dari perbuatan PMH apa kita diskusi teori konsep tanggung jawabnya kalau ada timbul kerugian maka dia harus mengganti kerugian itu namanya tanggung jawab tanggung jawab karena karena telah melakukan sesuatu pelanggaran di situ kalau kemudian perbuatan tadi maaf sorry kita pindah ke perdata tentang perjanjian kalau dalam perjanjian maka sengketa yang sering muncul adalah konvestasi sekarang saya ingin tapi saya ingin coba kembali ke asas perjanjian dulu ada perkembangan tentang apa 1320 satu kesepakatan dua jakap tiga obyek tertentu sebab yang halal oke sekarang cakap apa yang dimaksud jangan cakap cakap disini adalah mampu berpikir secara umum artinya dia bisa melakukan perbuatan hukum yang dibatasi oleh patasan usia itulah yang kita kenal dengan cakap kemudian juga dalam berpikirnya terima kasih ya itu standar Pak yang terbaru misalnya begini kalau sebuah kalau subyek hukumnya adalah badan hukum PT misalnya yang dianggap cakap melakukan tindakan itu siapa pengurusnya pengurusnya Prof pengurus itu siapa pengurusnya kalau PT ini kan organnya ada tiga RUPS komisaris sama diwan direksi siapa yang diwan direksinya diwan direksi nah kemudian dalam menjalankan tugasnya direksi itu bertindak untuk dan atas nama ya bertindak untuk dan atas nama perseroan dan di dalam konsep PT ada namanya tanggung jawab terbatas apabila ada PMH maupun baron prestasi apa yang bertanggung jawab adalah PT kapan sorry adalah PT dan tidak bisa dituntut kepada direksi secara pribadi betul betul namun ada batasan ya kemudian ada doktrin fisik dan corporate field nah saya ingin tanyakan secara teknis mungkin kalau ada kasus atau kasusnya kapan seorang direksi harus bertanggung jawab secara pribadi bila mana ukuran hanya apa tindakannya seperti apa kemudian dia harus bertanggung jawab secara pribadi silahkan baik terima kasih Prof izin menjawab Prof Prof tadi menyebut piercing inter-corporate field ini adalah doktrin mengenai teori menyebab tiraip perusahaan di dalam pasal di undang-undang perseruan terbatas itu jelas jelas di dalam pasal 3 yang satunya bahwa direksi komisaris tidak bertanggung jawab apabila tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila korporasi ini mengalami kerugian tetapi di dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan komisaris harus bertanggung jawab dalam hal di dalam pasal 3 nya demikian Prof pertama ternyata korporasi itu belum berbadan hukum dalam perkembangan praktik ada 4 kriteria atau 5 kriteria disitu yang disebut di dalam pasal 3 ayat 2 terakhir dalam perkembangannya kalau organ perusahaan menyalahgunakan pemenang kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan demi kepentingan pribadinya dengan menggunakan harta kekayaan perusahaan maka dia diharuskan bertanggung jawab juga disitu direksi tidak hanya komisaris ternyata juga melangkui sampai ke direksinya bahkan di putusan putusan mahkamah agung tentang piercing corporate field ini holding company itu juga bertanggung jawab untuk kerugian yang dilakukan oleh anak perusahaannya ini direksi menjalankan perusahaan atas dasar fiduciary duty kepercayaan atau tugas-tugas kepercayaan diberikan oleh RUPS untuk menjalankan fiduciary duty ini apabila kita break down lagi disitu ada duty of loyalty ada kewajiban untuk loyal duty of disclosure dan ada dua lainnya lagi ada empat atau lima itu duty for care ketika tidak menjual perusahaan dia harus sangat berhati-hati jadi semua tindakan dari direksi ini didasarkan pada doktri-doktri teori-teori semacam itu nah sepanjang manajemen atau direksi ini melakukan sesuai dengan ada yang di dalam ini maka dia tidak bisa ditanggung jawabkan kecuali dia melakukannya untuk kepentingan pribadi tapi dengan menggunakan perusahaan itulah maka piercing corporate field akan mulai berlaku terakhir tentang konsep offermah prestasi itu bisa ditutup tanggung jawabnya tapi kalau offermah tidak bisa ditutup tanggung jawabnya bisa Anda jelaskan dengan teori yang terkini apa yang dimaksud offermah baik terima kasih Prof ini mengingatkan satu kasus saya pernah pegang di pengadilan negeri Klaten kalau tidak salah dia mengajukan alasan bahwa saya tidak bisa membayar prestasi saya karena kondisi offermah atau keadaan memaksa offermah adalah suatu keadaan dimana debitor atau debitor salah satu pihak tidak bisa memonifestasinya setelah persetujuan itu dibuat dan ini tidak bisa kalau dalam dokter ini tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada kepada debiturnya ini saya tanya prinsip offermah dulu saya pak prinsip offermah keadaan memaksa itu seperti apa keadaan di luar kehendak dari di luar kehendak itu di luar kendali di luar kendali satu dua kedua bisa juga karena sebab-sebabannya yang dia tidak bisa memperkirakan sebelumnya tidak bisa diprediksi jadi sesuatu yang dikatakan offermah ketika bisa bisa kendalikan dan tidak bisa diprediksikan betul bro kalau kecelakaan itu offermah atau one prestasi kecelakaan kereta api misalnya kecelakaan ini kalau saya mengatakan atau PMH kecelakaan ini kalau lale ini sebenarnya berkaitan dengan PMH prof iya karena kecelakaan kereta api kan tentu tidak ada perjanjiannya di situ oke kalau saya mengantar barang terlambat karena banjir dari Bekasi ke Tangerang itu one prestasi atau offermah banjir karena banjirnya ini makalah mana karena banjirnya inilah maka itu bisa dikatakan offermah banjir diperkirakan di Jakarta betul Bapak kalau di Jakarta banjirnya kan diluar kendali dari kalau di Jakarta kan bisa diprediksi betul Jakarta itu selalu banjir oh ke Tangerang Bapaknya ya mungkin kalau di Indega itu bisa offermah tapi Inde itu enak dewi Prof banjir juga ya enak dewi Prof Inde itu enak dewi enggak banjir Prof karena pernah ada kasus itu hanya persoalan pemasangan menara kemudian terkena petir karena memang daerah situ terkena petir dan diputus one prestasi karena tidak menggunakan penangkap petir terkena memang daerah terima kasih kalau sudah habis saya silahkan dari publik baik Bapak Lukas Prakoso disini ada dua pertanyaan untuk Bapak yang pertama dari live chat Youtube Komisi Judisial dari Ibu Indah Mutia bagaimana pandangan Bapak terkait usulan pengadaan pengadilan tanah di Indonesia yang kedua dari Ibu Arifa apa yang Bapak jadikan fokus utama dalam menangani sengketa waris yang salah satu pihaknya warga negara asing dan bagaimana Bapak memposisikan hukum perdata internasional pada sengketa waris ini sekian Pak baik baik terima kasih saya mencoba menjawabnya ini saya menghadapnya kemana nih saya nanya terima kasih Pak Ketua Prof mengenai pengadilan tanah pengadilan tanah pembentukan pengadilan itu selalu dikaitkan dengan lingkup kewenangan dari pengadilan dulu ada gagasan untuk membentuk pengadilan lingkungan tapi karena sudah ada empat lingkungan peradilan disitu hanya peradilan umum peradilan agama peradilan usan agar dan peradilan ini maka diambil jalan paling tengah yang mendekati yaitu dilakukan sertifikasi hakim untuk lingkungan kalau untuk pengadilan tanah ini akan dimasukkan dimana apakah menjadi pengadilan khusus atau tidak kalaupun dijadikan pengadilan khusus maka dia harus masuk di dalam di dalam lingkup peradilan umum tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu juga hakim-hakim khusus kalau perlu hakim-hakim khusus yang mengenai masalah pertanahan ya tentu peristiwa atau adanya ketentuan di dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan akan terulang kembali di dalam undang-undang itu dijadikan bahwa penanganan perkara itu pencegahan dan penanganan tindak pidana kehutanan harus dengan hakim ad hoc bisa kita bayangkan berapa hakim ad hoc yang dibayangkan di seluruh Indonesia pengadilan 1A khusus ada 15 pengadilan 1A itu ada 53 pengadilan 1B ada 114 pengadilan kelas 2 ada 200 ada sebetulnya lalu bagaimana kita merekrutnya itulah pertanyaan-pertanyaan besar yang sulit sekali untuk direalisasikan kalau kita perlu pengadilan khusus maka perlu ad hocnya mengapa tidak kita menggunakan saja para ahli pertanahan untuk bersidang di pengadilan barangkali demikian itu kalau saya bukan berarti saya anti untuk membuat pengadilan tanah tersendiri tidak berikutnya mengenai faktor yang kita waris yang salah satu pihaknya adalah WNA pertanyaan berikutnya adalah kalau dalam yang kita demikian kita harus patokin dulu WNA ini siapa WNA ini apakah dia statusnya sebagai ahli waris atau bukan kalau dia sebagai anak apakah orang Indonesia juga bisa punya anak WNA kecuali asalnya dari Indonesia kemudian dia menjadi warga negara asing nah hal-hal yang demikian harus kita harus kita inventaris lebih dahulu kita plototi bahasanya atau kita 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 tegaskan statusnya dari WNA ini anak kah kemudian kemudian menjadi pertanyaan lagi apakah WNA ini juga punya hak mewaris nah itulah ketika kita mengadili satu perkara warisan yang dimana salah satu pihaknya WNA kemudian dalam statusnya dalam HBI beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya adalah FGD untuk rancangan pembentukan undang-undang HBI Hukum berdata internasional nah disini maka kalau kaitannya dengan waris ini kita kan bicara masalah kurumnya apakah sengketa waris ini masuk di kurum apa kira-kira demikian yang bisa saya bisa saya sampaikan terima kasih Prof masih ada sudah baik saudara calon dokter lukas wakos 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 karena sudah selesai prosesi interview dan wawancaranya anda kami minta untuk menandatangani fakta yang kita dan membacakannya silahkan terima kasih Prof izin bapak ibu panelis saya membacakan ini dengan berdiri fakta integritas saya lukas prakoso dengan ini menyatakan sebagai berikut berkomitmen menjalankan tugas fungsi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dua berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih berwibawa dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta menghindari perbuatan tercelah menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim melaksanakan dan menekan kode etik dan pedoman perilaku hakim lima apabila saya melanggar angka 1 sama dengan 4 tersebut di atas saya bersedia mundur sebagai hakim agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya Jakarta 1 Februari 2023 yang menyatakan Lukas Prakoso izin saya tanda tangan Bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas kehadirannya atas kehadirannya terus kesediaannya untuk menyiap wawancara mulakan itu kami bersedahkan Anda meninggalkan ruang wawancara tersebut terima kasih Bapak Bapak Ibu semua kaitannya dengan proses rekrutmen calon hakim agung ini saya mendapatkan manfaat banyak di sini satu mulai dari kesabaran mengikuti sejak awal sampai saya bisa berdiri di sini ini membentuk pribadi saya semakin semakin bisa bersabar karena ini adalah satu proses dan saya memang sudah terbiasa selalu mengikuti proses sehingga saya di forum ini merasa benar-benar sangat terhormat saya mengapresiasi Bapak Ibu semua karena telah saya berterima kasih karena memberi kesempatan saya untuk untuk duduk dan berdiri di hadapan Bapak Ibu semua Ibu Bapak semua sebelum saya akhiri di sini saya ingin mengutip tulisan dari Haji Agus Salim beliau pernah menulis di harian Fajar Asia 23 Juni 1928 ini kaitannya dengan hakim beliau menyatakan dalam tulisannya di harian Fajar Asia ini jadi sebelum sumpah kemudian jika negeri tidak selamat jika kerajaan tidak sentosa kemudian haruslah pengadilan berderaja tinggi hakim-hakim harus menunjukkan sikap yang anggun inilah yang ditulis oleh Bapak Haji Agus Salim terima kasih Ibu Bapak semua panelis yang memberi kesempatan saya sampai malam hari ini salah dan kurangnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Bapak Ibu semua baik Bapak Ibu panelis prosesi wawancara sudah selesai pada hari kedua ini jika kepada hadirin baik yang datang secara langsung maupun memantau lewat jaring sore hari wawancara calon hakim agung dan calon hakim etop tahun 2022 2023 oleh Komisi Judisial hari kedua ini hanya akan selesai dan akan kita lanjutkan esok hari ketiga demikian kurang lebihnya saya memaaf wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati